Kisah para Rasul Pasal 18 Paulus di kota Korintus Setelah itu, Paulus meninggalkan kota Athena dan pergi ke kota Korintus. Di sana ia bertemu dengan seorang pria Yahudi bernama Aquila yang berasal dari daerah Pontus. Aquila dan istrinya, Priscila, baru saja pindah dari daerah Italia karena Kaisar Claudius memerintahkan semua orang Yahudi untuk meninggalkan kota Roma. Paulus pergi mengunjungi mereka. Karena Aquila dan Priscila adalah pengrajin tenda, sama seperti Paulus, maka ia tinggal dan bekerja bersama-sama mereka. Setiap hari sabat, Paulus berdiskusi untuk meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani di rumah ibadah. Tetapi setelah Silas dan Timotius datang dari wilayah Makedonia, Paulus menggunakan waktu sepenuhnya untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi dan meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Kristus. Tetapi mereka menentang dan menghina Paulus. Karena itu, Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata, Biarlah darahmu menuntut kamu sendiri, karena aku tidak bertanggung jawab atas darahmu. Mulai sekarang, aku akan pergi kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka, Paulus pun meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Titius Justus. Ia adalah seorang yang menyembah Allah dan rumahnya ada di sebelah rumah ibadah itu. Crispus, pemimpin rumah ibadah orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di rumahnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Selain itu, banyak orang Korintus yang mendengarkan Paulus juga menjadi percaya dan dibaptis. Pada suatu malam, Tuhan berkata kepada Paulus melalui suatu penglihatan, Jangan kamu takut, tetapi teruslah beritakan firman. Jangan berhenti berbicara. Aku akan menyertai kamu dan tidak ada orang yang akan menyerang untuk mencelakakan kamu sebab ada banyak umatku di kota ini. Paulus tinggal di sana selama satu tahun enam bulan. Ia mengajar firman Allah kepada orang-orang yang ada di Korintus. Paulus dihadapkan kepada Galio. Pada masa Galio menjadi gubernur di daerah Akhaya, orang-orang Yahudi bersekutu untuk menentang Paulus dan menyeretnya ke hadapan pengadilan. Mereka berkata kepada Galio, Orang ini mengajar orang banyak untuk menyembah Allah dengan cara yang bertentangan dengan hukum Taurat kami. Saat Paulus ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, Galio berkata kepada mereka, Hai, orang-orang Yahudi. Aku akan mendengarmu kalau pengaduanmu ini tentang suatu kesalahan atau kejahatan yang serius. Tetapi karena yang kalian adukan ini hanya ketidaksetujuan tentang kata-kata atau nama-nama dalam hukum Tauratmu sendiri, selesaikan sendiri masalahmu itu. Aku tidak mau menjadi hakim atas perkara-perkara seperti itu. Lalu Galio menyuruh mereka keluar meninggalkan tempat pengadilan. Tetapi mereka kemudian menangkap Sosthenes, pemimpin rumah ibadah, dan memukul dia di depan tempat pengadilan. Tetapi Galio tidak peduli akan hal itu. Paulus kembali ke kota Antioquia Paulus tinggal beberapa lama dengan orang-orang percaya di kota Korintus. Kemudian ia meninggalkan saudara-saudara seiman itu dan pergi berlayar ke daerah Syria dengan ditemani oleh Priscila dan Aquila. Sebelum pergi berlayar, Paulus mencukur rambutnya di kota Kingkria karena nazar yang dia ucapkan kepada Allah. Ketika sampai di kota Ephesus, Paulus meninggalkan Priscila dan Aquila di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke rumah ibadah orang Yahudi dan berdiskusi dengan orang-orang Yahudi di sana. Mereka meminta Paulus untuk tinggal lebih lama dengan mereka. Tetapi Paulus menolak. Ketika meninggalkan mereka, Paulus menambahkan, Aku akan kembali lagi kepadamu jika Allah menginginkannya. Lalu Paulus berlayar dari kota Ephesus. Ketika Paulus sampai di kota Kaisaria, ia pergi dan mengunjungi jemaat di sana. Lalu ia pergi ke kota Antioquia. Paulus tinggal di kota Antioquia selama beberapa waktu. Lalu ia meninggalkan tempat itu dan pergi melalui wilayah Galatia dan Phrygia. Paulus pergi dari kota ke kota di wilayah itu untuk menguatkan iman semua murid Yesus. Apolos di kota Ephesus dan Korintus Sementara itu datanglah ke kota Ephesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari kota Alexandria. Apolos adalah seorang cendekiawan dengan pengetahuan yang dalam tentang kitab suci. Ia sudah mendapat pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan roh yang bersemangat, ia berbicara dan mengajar tentang Yesus dengan tepat. Tetapi ia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Apolos mulai berbicara dengan sangat berani di rumah ibadah orang Yahudi. Ketika Priscila dan Aquila mendengar dia berbicara, mereka mengajaknya ke rumah dan menjelaskan kepadanya jalan Allah dengan lebih baik. Ketika mendengar bahwa Apolos ingin pergi menyeberang ke daerah Achaia, orang-orang percaya mendukungnya. Karena itu, mereka menulis surat kepada para murid Tuhan di Achaia supaya mereka menyambut Apolos. Sesampainya di sana, Apolos sangat menjadi berkat bagi mereka yang percaya karena anugerah Allah. Dengan penuh hikmat, ia berdebat dengan orang-orang Yahudi secara terbuka. Dengan jelas, ia membuktikan dengan kitab suci bahwa Yesus adalah Kristus.